Intro Anggota Komisi 3 DPRN Muhammad Nasir Jamil menginginkan agar pemerintah dapat mewujudkan poin kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ia mengatakan keinginan Presiden tersebut harus diikuti oleh sejumlah persyaratan lain seperti syarat pembiayaan, pengawasan, dan sebagainya Sementara itu Nasir menilai Presiden hanya menyampaikan hal yang ideal dalam pidoto kenegaraan tanpa menunjukkan fakta mengingat masih banyak pembangunan di daerah terpencil yang belum memadai seperti fasilitas transportasi, pendidikan, maupun infrastruktur Jadi kami berharap Presiden hanya jangan sampai pada tarap keinginan juga diharapkan bisa segera di masa kemimpinannya ini daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh, yang terisolir, dan lain sebagainya itu bisa dijamah oleh pembangunan Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRN Zazuli Zua ini menilai poin mengenai pembangunan demokrasi bersifat sangat penting karena menjamin kebebasan rakyat yang berkadilan sesuai dengan amanat Pancasila Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan pengawalan demokrasi bersama-sama secara utuh dan konsisten agar tidak dirusak oleh kepentingan sejumlah kelompok atau golongan tertentu Batasan-batasan, ingat demokrasi kita, ini demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal Pancasila itu ya, standarnya ketuhanan yang mahesa akhirnya harus memiliki etika, kemanusiaan yang adil dan beradab harus punya adab, kebenekaan, itu sudah final makanya jadi tidak perlu dibesar-besarkan yang perlu itu adalah bagaimana dikokohkan tentang kebangsaan itu Setia Caniago dan Rituan TVR Parlemen melaporkan